Hai hai semuanya gue Zeno, hari ini gue pengen lanjutin lagi mainin game Another Code R Kita masuk ke chapter 4, gila gue berasanya main game ini lama banget ya Udah selama ini baru nyampe chapter 4 Dan gue gak berasa mainin puzzle ya sih Karena emang cuman puzzle nya tuh kayak garnish disini Ya gak tau, gue langsung masuk ke game aja soalnya penasaran banget Kemarin tuh berhentinya tiba-tiba disitu Kira-kira apa yang ditemukan sama si Matthew Kita langsung masuk ke game nya ya, yuk Chapter 4, Rahasia Dari Danau Itu Ada apa? Ada fitur baru, wow Coba-coba cek deh Eh, apa ini? Analisis kualitas air Kayaknya ini tiba-tiba muncul fitur baru deh Gila, fiturnya tuh convenient banget ya jadinya Oh, dia udah tau jadi Ih, ini bahasanya terlalu teknis kali ya Das ini bisa menganalisa sifat refleksi dari zat cair Yang telah disken dan dijadikan zat dalam cairan sebagai model molekul Ini juga bisa membandingkan zat tersebut dengan model molekul lainnya yang tersimpan di ingatan Das Oke Meskipun gue gak paham ya Kita iyain aja lah Sama lagi Ini apa sih maksudnya? Ini agak memusingkan tapi Kayaknya kita bisa ngecek kualitas air hanya dengan scan pake alat ini deh Lalu gitu kita bisa langsung investigasi polusi yang terjadi di danau itu dengan alat tersebut ya Papa yang ngedesain semua fitur-fitur ini Kenapa papa melakukan investigasi sama polusi itu juga ya? Apa memang ada hubungannya sama mama ya? Dari 13 tahun lalu? Ashley Ayo, segera kita investigasi Lu gak mau makan dulu Oke, siap yuk Tapi, danau bagian mana yang harus kita jadikan sampel? Mungkin yang deket patung mermit kali ya Oke, yuk kita kesana dan ngecek airnya Oke Udah, itu doang Sip Pasti ada masalah nih Ya iyalah Ini kita gak beli makan dulu atau gimana gitu? Udah disuruh makan Gimana ya patung mermit ya? Kita ngecek-ngecek dulu Ini ada meong Gak bisa di... Ternyata disini banyak kucing Yang ini disewakan Rata-rata sih disewain semua Kenapa Kenapa cuma ada tempat bokapnya doang ya? Tuh ini kecil rumahnya Ini juga kecil Rumah bokapnya doang yang gede Eh, ini gede dah Punya siapa ya? Si Rex kali ya Uh, gede banget tempat ini Dibandingkan tetangga-tetangga lainnya Kayaknya ini mansion udah Bukan cottage Kan lu pernah ke mansion Apakah masih Di luar orangnya? Wih, gak Gak bisa masuk Papa bilang Aku bisa makan apa aja Tapi Kayaknya aku musti ngecek air dulu Oke-oke Siap Gue pikir tuh karena sekalian disini Ternyata gak bisa Harus bolak-balik ya Baiklah Kalau mau lo kayak gitu Kita kemari Jalannya jelek banget ya Kalau malem nih Ini sumpah gelap banget Tuh Si Chefnya disini Oh, dia masang Masang iklan Salmon rice burger Oh, enak banget kayaknya Oh, gue juga Pengen lagi Gimana ya? Kayaknya aku taruh Sini dah Oh, enak banget kayaknya Eh Lu keliatan gak apa-apa nih Oh, kalian berdua Burger ini tuh Spesial dari Danau Juliet ini Kalau mau pesen Restorannya ada di sebelah sana ya Iya terdiri mampir Apa itu restoran yang Papa kasih tau ya Papa bilang Aku bisa makan terus Taruh tagihannya Di papa punya Tagihan Jangan bilang kamu Anaknya Dokter Robin Iya betul Aku Ashley Ah iya Papa kamu Ada cerita tentang kamu Dia bilang katanya Suruh Rusin Anaknya Dan Temen anaknya Aku Bob Yang punya Tempat makan Senang berkenalan Denganmu Ini yang bikin lagu Bo Fox Salam kenal Bob Silahkan berkunjung ya Kapanpun kamu mau Aku akan ada disana Siap-siap Oke Thank you Bob Untung Bob Kita ke Marmit Marmit Nah ini dia Disini tempatnya Oke tempatnya bagus Yes Das Oke Kita coba X kali ya Fitur baru Gimana Gimana Pake kacamata Eh pake kacamata Pake kamera Oh iya loh Bisa begitu Pusat dah Udah nih Menampilkan model Molekul Oke Dicek dulu Oke Kita bandingkan Apakah dua Zat ini tuh Sama atau enggak Kalau sama Berarti emang Danau nya ini Berpolusi Kalau udah sama Kita tahan A Oke Kita cek Oh gagal Harus bener-bener sama Harus bener-bener sama ya Emang gak pake gini ya Ya tau sih Emang susah sih Kalo pake itu Oke aman Coba ya Kalo cuman dikit Itu gak ditolera Sih parah Nah Bagus Poluted Waduh Ini pasti Dari file papa kamu deh Kalo kita bisa Tau Ini tuh apa Aku pikir Kita bisa Menemukan Sumbernya Dari mana Dan kalo gitu Kita akan Bisa menemukan Papaku Tapi Gimana cara Kita bisa Tau Apa yang Mengontaminasinya Kita harus Ngecek Di komputer Papaku lagi Laper Suma Kayak ada yang Laper nih Iya Aku laper sih Pokoknya tadi Lu abis nyolong Kita istirahat dulu Di restoran Kalo bisa pesan Apapun Karena Papaku yang Traktir Wah Dia mesen Berapa Porsi Ini Balik lagi Balik lagi Balik lagi Burger sushi Masih ada gak sih tuh Merek Gue coba pernah makan Sekali Kok cut scene Ada apa ini Ashi coba lihat Oh orang itu Telepon mulu Telepon mulu Itu orang yang pake Aja mata Ayo lah Matthew Kumpet Kumpet Eh Dia pengguping Shhh Ais 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 Ada masalah Sama sistem Ais 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 Jadi dokter Robbins Balik lagi ke lab ya Ais Ais Kau udah ketemu Dokumen yang ditanyain Ais 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 Berapa kali aku harus bilang Cruiso Resort itu gak bertanggung jawab atas polusi itu Hah Oke Dibengerti Aku akan hubungi kamu lagi Hah Beneran dia di pihak kita Aku yakin sih dokumen itu ada di GC Valley Seperti investigasiku Menemui jalan buntu Oh Oh Hah Kayaknya dia liat kita deh Dia lari Ayo kita kejar Ya Gak jadi makan dah Tuh Dia lari ke Itu Boleh gak Take away-nya Sambil lari gitu Makan Mas You Anaknya udah hilang Tempat apa lagi ini Wah Siapa tuh Wah jebakan ya Oh enggak Dia ngumpet disitu ternyata Ashley Ashley Oh Oh Kamu gak dengar Tafanku kan tadi Hah Ketauan ya Ya iyalah Kan aku Special Agent kamu dengar berapa banyak semuanya sih kamu ngomongin tentang resort itu kan apakah dia sengaja cruise resort itu kan punya perusahaan papanya Matthew tunggu kamu tau sesuatu kan udah kasih tau aja ke aku kamu lagi cari tau tentang apa yang terjadi 5 tahun lalu kan papanya Matthew ada urusan ya kan sama ini semua Ashley inget apa yang tadi aku kasih tau tentang beberapa kebenaran ini percaya kan ke orang dewasa aja yang nyelesaikan ini semua dan itu juga maksudnya untuk Matthew ngerti dia beneran baik kah emang orang aneh ya dia aku jadi makin penasaran sepertinya dia sedang menginvestigasi GC Valley juga apa ya hubungan antara cruise resort sama GC Valley gak ada yang tau dimana papanya Matthew ataupun apa yang mencemari danau itu pasti ada sesuatu yang berhubungan sih tapi apa ya oh iya juga Matthew kemana Matthew Matthew lu nyusain aja ada kelinci green house gimana dia ini rumah ini rumah siapa lagi oh itu dia itu kayaknya mereka sering digunakan kenapa dia berhenti di situ apa yang terjadi Matthew mana dia kayaknya dia ke arah sini tapi dia ngilang gitu aja aku juga kehilangan dia ayah ya ampun pintunya sama tuh sama kayak yang di menara waktu ini menara jem kayak aku pernah liat tanda itu dari sebelumnya kalian pikir apa yang kalian lakukan disini aduh tunggu kalian berdua ini tuh tamanku tau gak kalian udah masuk tanpa izin oh iya sorry ya kalau misalkan ada suara hujan maaf maaf apa yang kalian lakukan berdua disini nyasar atau nyari seseorang ya nyasar aja kita nyasar nyasar kata kamu ya betul ya betul ya kita lagi jalan-jalan terus salamnya elok dengerin ya tempat ini tuh gak termasuk dari wisatanya danau juliet ya taman aku juga bukan atraksi turis aku juga gak ngajarin cara ya untuk menanam mawar dengan baik dan aku juga gak jual produk lokal organik atau apapun itulah ya kalau kamu ngerti silahkan keluar dari tamanku cepet cepet siap oh iya anak itu kayak kenal ya si cowok yang pakai cemata itu pergi terus ada nenek-nenek ngomelin kita ampun dah kacau semua aku juga lapor terus aus lagi yuk kita ke restoran aja ya ya terus habis itu kita cek ke komputer aja ya yuk oke kita balik eh bentar neneknya masih ada gak ternyata udah jauh ya diusir kita beneran oke makan dulu makan eh itu gitar widih jangan bilang mereka latihannya disitu lagi sponsor banget satu cool pop mereka gak tau soal anak ini kokkoyi kokkoyi haa malah gak gem Nggak nyolok tuh Kalian biasanya latihan disini Iya, yang punya tempat Mantep lah Dia bilang silahkan gunakan aja tempat ini Kapanpun kalian mau Wah, bagus ya Tadi kalian mainin apa, lagu sendiri Bagus kan ya Ya iyalah, aku yang nulis Apa coba, aku juga bantuin kan Aku lapar, Resli Eh, dia siapa? Temenku Resli Dia kerja di guesthouse Ya ampun, Bob yang punya tempat ini lagi shopping bentar Mungkin balik bentaran lagi sih Nah, kayaknya mereka gak ngenalin kamu deh Lagu kamu tadi Apakah akan ada vokal ya? Pastilah Daya jual jual terbesar kami kan Skill gitara si Tommy ya Sama ketukan drum yang ketat dari aku Tapi apa yang akan Tapi apa yang akan Ngebikin semuanya jadi makin bagus lagi? Senjata rahasia kita Vokalnya Elizabeth Tapi meskipun udah nunggu lama Leader kami tuh Kayaknya gak muncul-nuncul nih hari Capek lah Apa yang harus kita lakukan nih Tommy? Nyari dia Nah dia bakalan muncul lah Bentar lagi Tapi kan kontes bandnya Bakalan bentar lagi dimulai Dan kita butuh Ngerekam ulang lagi demo kita Sudah santai aja lah sama kontesnya Kok juga ngelakuin ini cuman Buat Cuma biar ada yang dikenang aja gitu Apa? Tapi aku serius loh Pengen banget terkenal Terus kenapa kamu gak bawa drum kamu? Kok kan latihannya di rumah Bawa-bawa satu set drum tuh gak segampang Ngegotong gitar atau gak? Di samping itu Di samping itu Kalau kita pengen ngumpul sebagai band Ya seluruhnya ngumpul lah Termasuk si Elizabeth Ya iya aku tau Elizabeth vocal Aku beneran pengen denger suara Nyanyiannya si Elizabeth deh Ya mudah-mudahan kamu bisa dengerin sih Dia akhir-akhir ini Gak bisa terlalu ramah orangnya Gitu ya Sayang banget Oh iya ngomong-ngomong soal itu Emang ada sesuatu yang terjadi ya Mbak dia Dia biasanya tuh gak pernah Bolos dari latihan loh Ini dimulai setelah kita mulai rekaman demo kita Iya juga ya Aku ketemu dia kan sebelumnya Apa jangan-jangan waktu itu Dia lagi menghindari latihan band Kontes Kamu kayaknya serius banget ya sama kontesnya Kamu juga main gitar kan Ashley Apa kamu berpikiran untuk masuk kontes juga Sebenernya aku juga masuk sih sekarang Ya kan aku tau Aku punya firasat kau sih bakalan berhasil sih Aku bisa liat di mata kamu ketika kami lagi perform Kamu liat apa emang Ketauannya Aku punya band waktu di rumah Jadi ketika aku denger kamu dan Tommy main gitar Eh Ashley juga masuk band Iya aku main gitar Ih keren deh Band kamu kayak gimana? Cuma berdua Piano sama gitar Yang megang piano juga cewek Dia vokal sama nyanyi juga Wuhh siapa tuh Siapa tuh Saya baru aja bikin grup kok Dia bikin musiknya Aku bikin lirik ya Aku masih mikirin sih untuk memutuskan Kalau aku mau ikut kontesnya atau enggak Tunggu 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 tuh Apa pemain keyboardnya cowok kamu nih Oh Enggak enggak Bukan-bukan Kok makin mencurigakan ya Seberapa yakin kamu sama kontes ya Gimana ya Aku agak kurang percaya sih sekarang Soalnya aku liat Skill permainannya Tommy itu luar biasa Kayaknya aku enggak sampai segitunya deh Main bagus itu tujuannya kan cuma buat Having fun aja Tommy tunggu Apain Mau aduk gitar kah? Atau diajarin kah? Eh Gue lupa pencet Kamu bakalan masuk ke kontes band ya? Kalau menang mungkin bakalan dikontrak Oh jadi kamu pengen jadi musisi ya Tuh Serius Ya itu sih mimpi aku ya Ashley sini dah Waduh Apa? Sekarang aku tahu kamu pengen ikut kontes Aku pengen denger permainan gitar kamu Eh Jangan Tommy Satu lagu aja ya Silahkan Waktunya Ashley Sure lah Pastilah Kayaknya agak susah sih setelah ngeliat permainannya Tommy ya Yang segitu bagusnya Wah jangan-jangan ini pencet tombol lagi Tapi ngeliat gitar itu Aku bener-bener pengen Nyobain ya Ayolah Jadi diri sendiri aja Aku bisa melakukan ya Oke Ayo Pinjemin gitar ya Aku ada satu lagi tuh Nih Itu gitarnya elektrik ya Yang aku mainin sih akustik ya Ereako Ereako Oh elektrik akustik ya Ada efeknya Enggak Kalau gitu Bakalan agak sedikit Beda sih suaranya Sama gitar kamu Gimana? Gapapa Aku mau nyoba sih Gak akan tau kalau nyoba kan Kamu rock banget ya Yuk coba Waduh Pencet-pencet kah? Ya enggak Ih sayang banget Gak ada Pencet-pencet tombolnya Yah Kamu kerja keras banget ya Sampai berkeringat gitu Aku nervous tau gak? Bener-bener nervous banget Tommy Kamu tuh terlalu cepet tau gak Tommy Huh Kamu lumayan juga sih Tommy Hontas Tommy kamu bener-bener luar biasa ya Aku yakin kamu bakalan menang sih Makasih Tapi Kenapa? Ada yang salah Kami kehilangan demo yang udah direkam Untuk kontes Itu ada di Pemutar musiknya Elizabeth Tapi dia ternyata malah ngilangin Di suatu tempat Kita bisa aja sih rekaman ulang Tapi Itu adalah penampilan terbaik kami Jadi gak bisa segampang itu bilang Tinggal rekaman ulang aja Iya aku tau Aku tau Kamu gak mikir Petir bisa nyamber dua kali kan? Maksudnya kejadian Gak akan terulang lagi kan? Dan juga Elizabeth Gak datang-datang nih Untuk latihan Tapi kita mungkin bisa jadi sesuatu yang spesial Itulah kenapa kan kita latihan terus disini Supaya kita bisa jadi jauh lebih baik lagi Oke yuk Kita latihan lagi Siap Jadi itu masalahnya ya Aku balik Selamat datang kembali Bob Terima kasih atas kerja kerasa Rockstar masa depan lagi latihan kerasa ya Oh Ashley Oh Ashley Senang kamu datang Aku denger kamu punya makanan terbaik ya di kota ini Kapan kita bisa makan? Aku lapar banget nih Gak bermaksud untuk membuat kalian menunggu sih Maaf ya tapi tiba-tiba Mendedak urusan gitu Aku mohon ya Master kamu tuh orang yang baik ya Baik aku Iya bener Kamu bahkan mengizinkan Tommy dan tempat-temannya untuk latihan disini Aku pikir gak semua pemilik restoran bakalan ngelakuin hal tersebut Ya itu bukan masalah besar sih Lagian coba liat muka mereka deh Siapa yang bisa nolak? Aku juga sejak muda Ngingetin aku sama masa muda aku dulu Aku dulu sih berandal banget Tapi aku punya passion gue sendiri Makasih atas segalanya Bob Kalian tau caranya berterima kasih kan? Ayo abisin sini duitnya Jangan cuma minum soda sampe berjam-jam Tapi anak itu dia bisa apa? Kau mau makan apa Chil? Apa aja yang penting enak Nah kalau gitu Aku punya ini buat kamu Menu paling terkenal disini Aku gak pernah makan burger nasi sih sebenernya Itu tuh filet salmon lezat yang ditaruh diantara dua tumpuk nasi Terus kita lapisin dengan saus spesial Indra perasa kamu tuh gak akan tau Makanan macem apa ini Aku mau bikin dua ya Kamu bisa makan sebanyak itu Aku bahkan bisa makan lapan Aku lapar banget Kamu mau dua ya Kalau kamu Aku mau yang sama deh Tapi satu aja Oke tunggu bentar ya Aduh Aku cuma punya kopi lagi nih Apakah papaku sering datang kemari? Iya Dokter Robin tuh Emang langganan disini Datang sama temennya Direktur dari GC Valley Oh mereka temenan ya Oh papaku temenan sama papanya Elizabeth ternyata Ya mereka keliatannya akrab sih Coba deh Lihat meja yang di dekat pintu masuk Meja yang di sebelah foto-foto itu ya Ya mereka biasanya makan disitu sih Ngobrol ketawa ya Seneng-seneng bareng lah disitu Dokter Robin sendiri ada foto ya kok disitu Coba lihat Oke udah siap Waduh 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 enak banget tuh kayaknya Wah sumpah Ini tuh udah jam 2 pagi Gue udah gak ada makanan lagi Wah enak banget Selamat makan Wah enak banget Makasih atas makanannya Wah bener-bener enak banget Masyu kamu tuh bener-bener lapar banget ya Eh Nona Kamu pengen dessert gak? Enggak-enggak aku kenyang Aku pengen ngecek foto aja sih Wah gila sih Menggiurkan banget sumpah Eh ini itu ya Origami Kita foto dulu Empat tuh Ada bir tab Oh kayaknya tempat ini juga menyajikan alkohol ya Papa kayaknya suka minum ya Kira-kira berapa seringnya dia kemari Untuk minum Gue masih belum punya coin Gue kemana dulu ya Ngobrol dulu Gila enak banget sih ini Poster Enggak-enggak gue pengen ngecek poster Oh poster mermaid ya Mermaid juga suka salmon burger Kamu udah cek fotonya Belum-belum Bentar Dia jualan apa aja sih Ada chef salad Ada chicken salad Apple pie Pecan pie Pecan pie apa tuh? Sweet potato pie Chili dog Hot dog Salmon rice baga Chicken baga Chicken Chicken baga Kita ngobrol dulu Wah gila ya Mereka latihan terus Mungkin aku sebaiknya Nggak ganggu Ampli Matiin Aku juga pengen punya Ampli segede gitu Tapi aku nggak bisa Beli apa-apa sekarang Mudah-mudahan suatu saat sih Ada mustard Ada hot sauce Disini ya Ada cool pop Oke ini foto-fotonya Ini bloke Mudah banget Dia Kayaknya aku pernah lihat Food stand kayak gitu Dari mana ya Terima kasih Masakan Jepang Menggunakan salmon Onigiri pake salmon sih Itu favoritku Mama juga suka Aku baru aja inget Mama ada beli makanan Dari stand ini Ya itu aku dulu Lebih ganteng kan ya Daripada sekarang Kira-kira kapan ini Diambil Sebelum aku punya tempat ini Mungkin sekitar 13 tahun yang lalu 13 tahun yang lalu ya Tempat makan ini Sebelumnya tuh Cuman Food stand biasa Aku pengen cara yang praktis Untuk menjual burgerku Aku bakalan Buka tokonya Ketika ada turis Dan setiap hari tuh Menjual hamburger Terus kenapa Tapi ya bukan berarti Burger yang gak terkenal ya Tapi mereka kurang Sentuhan apa gitu Jadi akhirnya gak pernah Kejual abis deh Aku mulai mikir Dan menyadari Apa yang kurang ya Aku tuh Akhirnya mikirin Kira-kira bagian tengahnya tuh Harus diisi apa gitu Yang bener-bener menarik Perhatian Oh aku tau Oh kamu lagi ngomongin Salmon rice burger ya Betul sekali Sebenernya aku Gak tiba-tiba kepikiran Menu ini Sendiri sih Sebenernya ada cerita lucunya Jadi gini ya Ada salah satu Kustomerku yang Tiba-tiba Kasih inspirasi Gitu Mereka bahkan Kasih tau Tipsnya Untuk Bikin Penemuan Yang terbesar Oke kita tanya Kayaknya nyokap ini Kalau boleh tau Kustomernya siapa ya Dia itu turis Yang biasa Mengunjungi Patung Mermaid Kalau dipikir-pikir Mata kamu Mirip juga Sang mata dia Waktu itu Dia lagi bawa Anak kecil gitu Sama dia Dia bilang Dia lagi ngadain Meeting gitu Sama temen lama Di menara Jamnya Wah Fik sih itu Nyokapnya Dia kasih kamu Saran Iya Bener-bener Saran Yang bagus banget Waktu itu tuh Aku lagi mikirin sih Ini salmon Yang aku pancing Di danau Aku harus apain ya Aku pengen Bikin sesuatu Yang spesial Tapi dulu Yang aku bisa bikin Itu cuma Hamburger Aku coba Aku coba bikin kan Beberapa Burger Salmon Yang berbeda Tapi tetep aja Hasilnya tuh Kayak kurang Terus pas aku lagi Mikir-mikir gitu Ada seorang Perempuan yang Tiba-tiba datang Ke stand aku Dia ada bilang Kalau dia tuh Orang Jepang Dan aku pikir Dia pasti ada ide bagus Buat resep ya Kalau bilang Dia orang Jepang Dan aku gak akan Pernah lupa Apapun yang dia katakan Dia bilang Onigiri pake salmon Itu mungkin Favoritku ya Dia bilang tuh Coba pake Nasi Terus abis itu Ditaro Di sekitar Ikan Dan tiba-tiba aja Kayaknya Ah itu dia tuh Aku cari-cari Ya mungkin Emang salmon tuh Lebih enak sama nasi ya Dibanding sama roti Jadi aku mikir Gimana ya Kalo pake Nasi Sebagai Pengganti rotinya Habis itu Aku mikirin dah Cara terbaik Untuk masak ikannya Ya setelah Berapa kali percobaan Dan Kegagalan Salmon rice burger Akhirnya Lahirlah Salmon rice burger Jadi ceritanya begitu ya Mama itu Di belakangnya Eh di bawah tulisannya Quiet Story Itu kayaknya Si Bob Megang gitar Pasti yang ngasih Ide itu ke Bob Mama deh Tapi waktu itu Mama Lagi pengen Ketemu sama siapa ya Di menara jamnya Teman lama Siapa Siapa ya kira-kira Apakah si Grey Wih di Ih bokapnya main piano tuh Si Rex main bass ya Terus ada foto Bokapnya lagi mancing juga Kayaknya ini pertama kali Aku lihat Papa bersenang-senang Itu pertama kali ya Kita latihan Waktu Habis ngobrolin Musik-musik Sekarang kita udah jadi Teman mancing Musik dulu Musik Kalian ngomongin musik Papaku suka musik Iya Waktu dia masih muda Dia tuh Bermimpi Menjadi Musisi hebat Oh Pantesan ya Nurun dari bokapnya Ternyata Dia main pianonya Jago juga loh Wah Aku gak tau loh Eh bentar Bokapnya main piano Dia satu band Sama cowok Yang bisa main piano Wah Gila Aku gak percaya Kalo papa bisa main piano Dia ada cerita ke aku Kalo dia tuh pernah main keyboard Buat grup band rock Gitu loh Rex sama aku tuh Bener-bener gila Sama main gitar Sama kayak Tommy Sekarang tuh Terus kita akhirnya Main-main musik Udah bareng-bareng Waktu itu Ya akhirnya Begitu deh Wah Gak bisa dipercaya Kenapa dia Mumpetin semua hal itu Dari aku ya Kamu sering pergi Mancing sama papa Akhir-akhir ini Ya Kami bertiga Sering mancing kok Aku yang ngajarin Semuanya loh Pastinya Papa kamu Dan Rex itu Masih pemula Sepertinya sih Mereka Enjoy banget ya Sama hal Tersebut Oh gitu ya Oh gitu ya Dan aku pikirkan Di sini Papa tuh Cuman duduk doang Di ruangan yang redup Ngerjain reset papa Tapi kayaknya Tapi kayaknya dia Kalau misalkan Kalau misalkan Kalau misalkan rasa ikan tuh Kayak gini semua Masih Masih sudah siap Pergi Iya nih Perut juga udah enak kan Ditunggu ya Kedatangannya lagi Sampai nanti Ashley Siap Tommy Janet Pergi dulu ya Sampai nanti Ashley Yuk Sampai nanti Semangat latihannya Sip sip Ayo kita balik ke tempat Papa kamu Kita cek Dari komputer papa ya Yuk Gas Lari Oh ada apa lagi nih Oh Oh rumahnya sih Gray Kok ngumpet-ngumpet gitu sih Apa nih Tapi kok di Dalemnya bagus juga Minimalis Minimalis gitu Gue suka nih Kayak gini nih Art juga orangnya Ada lukisan-lukisannya Dapurnya sih Nyaman sih Wah Eh kok ada CCTV-nya Di dalam Eh kita bisa ke Toilet ya Eh bukan toilet Ruang belajar Banyak juga bukunya Eh ada Reclining chair Wah TV-nya Gak ada TV Tapi Gak ada pakaian Mungkin di dalam Lemari kali ya Agak sus Ini ruangan Kok Sepi banget Udah Kita ngobrol aja Aku suka deh Minimalis tuh Bener-bener Pikirannya sama Aku gak punya barang-barang disini Soalnya gak banyak Ngabisin waktu disini juga Terlalu sibuk di tempat kerja ya Kedengarannya familiar Ya kayak gitulah Tapi mungkin gak sesibuk kamu sih Maksudnya Kamu lagi sibuk kan Aku liat-liat abis Keliling-keliling Danau Juliet Kayaknya kamu liat Aku keliling ya Aku lagi nyariin Papanya temenku Oh gitu ya Papanya ilang 5 tahun lalu Jadi aku coba Untuk cari tau Hal tersebut deh Udah dapet beberapa informasi sih Tapi Ujung-ujungnya Kayaknya gak ngebantu gitu Kedengaran aneh ya Maaf 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 Enggak kok bisa dimengerti Waduh Kalo boleh tau Siapa ya nama temen kamu Eh dia jujur Eh dia jujur Masu Kruuso 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 Apakah temen kamu Ada urusannya sama Kruuso Reset Kamu tau soal itu ya Udah bukan rahasia lagi sih Aku yakin Semua orang juga Tau soal ini Kalo bilang Semua orang tau soal ini Kalo iya Tapi kenapa gak ada yang ngomongin Gitu ya Dan si penjaga hutan Dia ngomong sesuatu yang buruk sih Soal itu Tapi dia gak mau ngasih tau aku detailnya Pastinya ada alasan tertentu sih Kenapa mereka gak mau ngomongin soal ini Terkadang kita tau kenyataannya Tapi kami berharap untuk menyembunyikannya Kamu tau sesuatu Rian Kalo emang tau Tolong kasih tau aku dong Ya kan Aku bilang juga apa Kita berdua tuh emang mirip Aku percaya itu Sejak pertemuan kita Waktu di perkemahan Kita punya beberapa hal yang mirip ya Kita sama-sama kehilangan ibu Kita sama-sama Menganggap Sayoko itu penting Kita juga punya keinginan yang sangat kuat Untuk mengetahui kebenaran Udah stop ganti topik gini lah Tolong kasih tau aku Apa yang sebenarnya terjadi Kursus Riset Kalo dari aku sih Gak ada yang perlu aku kasih tau ya Sepertinya kamu udah tau segalanya deh Tuduhan bahwa Risot ini Mencemari danau itu adalah palsu Ternyata bener ya Yang harusnya bertanggung jawab Itu bukan Risot kan sebenarnya Betul sekali Terus siapa yang harus disalahkan Siapa yang udah menjebak Kursus Risot Itu Kamu akan tau nantinya Aku gak tau Pusing banget dah Sebenarnya apa sih yang terjadi Alah aku udah gak kuat sih Untuk nangkep semua ini Kamu pasti capek ya Jangan terlalu mahasakan diri lah Rasa penasaran tuh Bukan sebuah dosa Ashley Tapi jangan lupa Alasan sesungguhnya Kenapa kamu datang Ke danau Juliet ini Ada seseorang yang nungguin kamu Disini Siapa Kayaknya aku harus Segera pulang deh Matthew pasti nungguin aku Siap dimengerti Aku senang kita berdua Bisa berbicara Media orang kan ya Beneran orang kan Kok gue mulai meragukan Coba kemari bisa gak Gak bisa Yaudah lah Kenapa disini semuanya tuh Tampak baik ya Apa Apa itu Rian Tadi gak ada Oh ini Bagus banget ya Kaledoskop Kenangan dari Ibuku Hah Kok mirip Sayoko sih Ini udah rusak Tapi kamu masih tetep bisa Lihat Sakura sih Di dalamnya Kalau ngeliat lewat ini Sayoko tuh selalu bilang Dia langsung rindu Jepang Oh beneran Sayoko ya Itu ya Mama pake alat ini Dia siapa ini Ryan Fitzgerald Aku inget Mama ada megang alat ini Apa kamu bertemu dengan mama 13 tahun lalu Enggak Tapi aku inget loh Apa itu mungkin Kalau ingatan itu Dari 13 tahun lalu Atau dari tempat lain Proses Mielinasi Hipokampus Kamu tuh Cepet ya Tapi meskipun jalur Syarafnya luar biasa Tapi kamu tetep Keliru sih Untuk mengingatnya Aku juga punya ingatan Yang aku keliru sih Mengingatnya Aku jatuh sakit parah Ketika waktu masih muda Dan ayahku tuh Yang merawatku Dan itulah pertama kali Aku bertemu dengan Asistennya Sayoko Oh gitu ya Tretmennya Sangat menyakitkan Tapi Sayoko Terus menyemangatiku Akhirnya aku berikan alat ini Sebelum sesinya dimulai Dan setelahnya aku bangun Aku lihat dia Dia menyerahkan Kaledoskop ini Tersenyum Tersenyum Dan mengatakan Kamu benar-benar berani ya Rian Mama kamu pasti Mengawasi kamu Dari sana Aku yakin Tapi suatu hari Aku terbangun Menemukan diriku Sendirian Sayoko tuh Seharusnya ada Di sisiku Dan kayaknya itu Ingatan yang keliru deh Aku gak ngerti sih Aku bersyukur Kita bisa punya Kesempatan untuk ngobrol Sampai jumpa lagi ya Rian Sebenernya apa hubungannya sih dia Kenapa disini Gue sulit banget ya Menyatukan Antara satu dengan yang lain ya Disini tuh hubungannya Jauh lebih kompleks gitu loh Kita beneran pergi nih Udah gak usah komplain Eh Ashley Kira-kira kamu udah pulang Taunya disini Iya-iya Ada rubah rute dikit Oh kalau gitu Kamu lagi free ya Gimana kalau ikut sama kami Eh tunggu Kemana Tempatnya Elizabeth Kenapa aku harus ikut Lebih banyak orang tuh Jadi lebih kuat Apa Kita pengen menggali Situasi Elizabeth Kayak nanyain Kenapa dia gak dateng Latihan hari ini Bukannya kamu juga penasaran ya Ya agak penasaran sih Tapi Ya udah Kalau gitu Yuk ikut Aduh no Apa ya Gue juga kepo lagi Duh si Matthew bakalan Baik-baik aja gak ya Ini deh Aduh Kayaknya gak ada pilihan lain Yuk lah Tapi aku ada yang nunggu Jadi gak bisa lama-lama ya Siap-siap Yuk jalan Waduh Gede banget nih rumah Yah Matthew Sorry ya Matthew Kasihan Duh sabar ya Apa tuh Oh no Dia pergi sendirian kah Ya Kayaknya sih emang ya Another code yang versi ini tuh Memang lebih fokus ke Narasi ya Jadi Bener-bener ceritanya tuh Ditekenin banget disini Makanya Jauh lebih banyak Kita menikmati cerita ya Dibandingkan Mainin puzzle ya Karena udah sampe chapter Segini pun Puzzle-nya dikit gitu loh Terus juga disini tuh Akhirnya di Kasih sesuatu yang berbeda Yaitu ada Pilihan jawaban Yaitu Kita dikasih pilihan Yang kayaknya sih Bakalan menentukan endingnya ya Dan mungkin aja sih Ini bakalan Multiple ending Gue juga belum tau Tapi Seperti yang tadi Kita dikasih dua pilihan kan Antara kita balik Nyamperin si Matthew Atau gak kita ikut Nyamperin ke rumahnya Elizabeth Disitu gue pilih Untuk ikut ke rumahnya Elizabeth Karena menurut gue Mungkin Dengan cara kita Bisa deket sama Elizabeth Itu bakalan Bisa membantu Nanti ke depannya Gue juga belum tau sih sebenernya Tapi Akhirnya itu malah Ngasih konsekuensi Bahwa Si Matthew itu Pergi sendirian Yang gue gak tau kemana Kemungkinan besar sih Ke danau kali ya Ya meskipun Di chapter ini tuh Ceritanya juga panjang ya Kayak chapter-chapter sebelumnya Tapi Menurut gue Pace di chapter ini tuh Jauh lebih tertata Jadi gak bikin gue bosen Hampir tiap Partnya itu Bikin gue tertarik Untuk tau Sebenernya apa yang Terjadi gitu loh Jujur gue masih belum Tau ya Koneksi antara ini Dan ini Kesana Kesini Gue masih belum tau gitu loh Masih belum bisa ketebak Sebenernya bisa nebak Cuman kayak Masih belum yakin Kayak Another code Yang to memoris Gitu Kalo di to memoris Kan saking yakinnya Gue bisa ngomong Teori yang lainnya kan Yang mungkin terjadi gitu Tapi kalo disini tuh Gue kayak gak tau Apa-apa Jadi gue gak bisa ngomongin Kemungkinan-kemungkinan Teori yang ada gitu loh Kayak gak pede Untuk ngomongin ya Ya kalo dari cerita sih Makin seru Gue nungguin banget sih Kelanjutannya kayak gimana Oh iya satu hal Pas lagi Main gitar tuh Harusnya dikasih Pencet-pencet tombol Tuh biar agak main-main dikit Gitu loh Ini malah cuman jadi Cutscene Sayang banget sih Yaudah kita ketemu di chapter selanjutnya ya Chapter 5 ya berarti Thank you banget ya udah nonton Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax